Halo co-friends, pada soal ini kita akan mencari volume bangun berikut. Kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui pada gambar ini terdapat 2 buah balok. Kita misalkan balok yang berwarna ungu adalah balok 1 dan balok yang berwarna hijau adalah balok 2, dimana pada balok 1 memiliki ukuran panjang atau P1 sama dengan 10 cm, kemudian lebarnya atau L1 sama dengan 1 cm, dan tingginya atau T1 sama dengan 0,5 cm. Kemudian pada balok 2 panjangnya atau P2 sama dengan 4 cm, kemudian lebarnya atau L2 sama dengan 2 cm, dan tingginya atau T2 sama dengan 6 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah volume dari bangun ini atau volume totalnya, dimana volume total dapat diperoleh dari volume balok 1 ditambah dengan volume balok 2. Ingat, rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga pada volume balok 1 yaitu P1 dikali L1 dikali T1, ditambah volume balok 2 yaitu P2 dikali L2 dikali T2. Selanjutnya, tuliskan nilai yang telah diketahui, yaitu P1 10 cm dikali L1 1 cm dikali T1 0,5 cm, dimana 0,5 dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 5 per 10, karena terdapat satu angka di belakang koma yaitu 5. Kemudian ditambah P2 yaitu 4 cm, dikali L2 2 cm, dikali T2 6 cm. Selanjutnya, berdasarkan urutan operasi hitung campuran, maka kita kerjakan dulu bilangan yang ada di dalam kurung ya. Pertama, kita bagi dengan 10 yaitu 10 dibagi 10 adalah 1 dan 10 dibagi 10 adalah 1, sehingga 1 cm dikali 1 cm dikali 5 cm adalah 5 cm kubik. Kemudian ditambah 4 dikali 2 adalah 8, kemudian dikali 6 adalah 48 dengan satuannya adalah cm kubik. Selanjutnya, 5 ditambah 48 adalah 53. Jadi, volume bangun ini adalah 53 cm kubik, yaitu pilihan jawaban yang C. Mudah kan, ko, friends? Tetap semangat belajarnya ya! Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.